Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Walidin Bang, bagaimana melihat kasus Amar Joni yang sudah 3 kali tertangkap, kasus narkoba Abang sebagai seorang praktis hukum melihatnya seperti apa? Iya, kalau pengguna narkoba ini, kalau yang terutama pengguna ya Kita berbicara, dia adalah pengguna Pengguna ini adalah korban Jadi kalau korban memang harus diperhatikan Jangan sampai korban ini kemudian hukum berat Sehingga itu dia tidak bisa kembali lagi ke normal Itu harusnya adalah kita perhatikan Nah, kalau dia adalah juga sebagai pengedar Itu memang harus hukum seberat-seberatnya Tapi kalau dia hanya memakai, itu harus kita lindungi masih Meskipun dia 3 kali, 10 kali pun kita harus lindungi Lindungi adalah sebagai korban Nah, tinggal Misalnya, hukuman itu misalnya Yang pertama itu ada hukuman Kemudian ada rehab Rehabnya itu harus benar Jangan rehab, kemudian baru satu bulan rehab, kemudian pulang Nah, itu yang tidak benar Rehab benar Dia sudah harus bersih Kemudian tidak ingin untuk lindungi narkobanya Kemudian pas pada saat kembali ke rumahnya, ke alamannya Itu kembali tidak di dekati Kemudian itu bisa dibimbing Sehingga itu tidak akan mau lagi menikmati narkoba Itu tidak akan bangun Nah, sehingga sekarang ini, kalau sekali dua kali tiga kali Ini artinya setelah dihitung Rehabilitasnya itu tidak benar Itu pastikan itu tidak benar Tapi kalau benar, insya Allah Itu pasti akan tidak ingin memulai lagi Banyak persis khasnya, kejadian-kejadian Yang rehab di rehabitasnya itu benar Mereka sekarang ini bahkan menjadi duta Duta-duta yang mewakili dari lembaga-lembaga yang anti narkotika Ini untuk bisa menjauhi dari narkotika Dan sekarang tinggal rehabnya Sekarang kalau tinggal tiga kali Sekarang yang ketiga kalinya itu harus dihukum Sesuai dengan apa yang ada Nah, misalnya dia ke tengah pasal 127 Ya, sudah kenakan Ancaman maksimal, ancaman minimal Boleh, silakan Tapi misalnya jangan ancaman minimal Kemudian harus di rehab Kemudian rehabnya dibiarkan begitu saja Berikan pelajaran Misalnya, hukumannya Ya, misalnya di tiga atau empat tahun Tapi dijalankan Kemudian setelah itu, selebihnya Itu melakukan rehab Rehabilitasinya itu Karena dihapusnya pasal PP99 Diberikannya, diperbolehkannya Pengguna narkotika Untuk mendapatkan Lepas besaran VB, kemudian remisi Nah, itu dimanfaatkan yang disitu Untuk melakukan rehabilitasi yang benar Rehabilitasinya benar itu di tempat rehabilitasi Tanpa ada yang hanya Transis tadi kemudian langsung Saya masih meyakini Kalau dia hanya pengguna Itu akan Bisa hilang Ditambah Setelah dia keluar Itu seharusnya Seharusnya itu dibimbing Kalau dia suami Atau dibimbing istrinya Kalau dia anak yang bimbing orang tuanya Kalau dia keluarga Kita ingin dikeluarkannya Sehingga tidak mau Mengetahkan lagi Memakai lagi Berarti abang bisa dikatakan Setuju dengan rehabilitasi Amar Joni ya kah? Catatan Rehabilitasinya harus benar Rehabilitasinya benar Hukum dulu Hukumnya disitu Kemudian dia harus Merasakan Itu penjara yang benar Sebab kalau di penjara yang main-main Fasilitas juga banyak Sudah tidak kapok Yang begitu Insurkan dulu Penjara yang benar Kemudian dia Kalau untuk Pemerintahannya Seperti apa Penekanan dari abang Untuk Misalkan Kalau memang betulnya Seorang pengguna narkoma Pemerintah Juga harus menetapkan Hukuman yang Mungkin bisa dikatakan Lu hukumnya Jangan main-main Sebenarnya-benarnya lah Gitu Ya Penelapan hukum Sekarang kan Narkotika ini Dilihat Narkotika Halus itu seberat-beratnya Saya setuju sepakat Untuk Apa namanya Untuk pengedar Pemakai ini dilihat Pemakainya siapa Jangan sampai Dia baru memakai Kemudian di penjara Kemudian dia keluar Malah jadi pengedar Nah ini yang Yang kita harus perhatikan Siapa orang Kalau baru memakai Ya jangan dikantulkan Gitu Dicampurkan dengan Para pengedar Dan lain-lain Sebagainya Itu Bagi dia Kemudian dia Pengedar keluar Nah sekarang Kalau kita lihat Kalau yang sudah berkali-kali Ya hukum dulu Hukum yang Cimal misalnya Yang sudah berakan Gitu kan Kemudian dia sadar Kemudian dia Menyakitinya Perfeksi Barulah dia Rehabilitasi Rehabilitasi itu Gak ada yang dilihat Rehabilitasi di dalam penjara Dan rehabilitasi di dalam penjara Nah Jadi di dalam penjara Benar rehabilitasi Harus yang benar Jangan sampai Dia bergaulnya Menikmati Fasilitas yang enak Dalam penjara Kemudian dia Menikmati narkotika Kembali Ya pulang Tetap sekadu Menjadi pencadu Terus sekarang Benar-benar Pisahkan Penjara dimana Kemudian Sadar sendiri Sadar dengan sendirinya Maka itu akan bagus Berarti bisa dikatakan Bisa dikasih efek jerah dulu ya Bang Efek jerah bisa Hukuman yang memang maksimal Biar jerah gitu Untuk melakukan kembali lagi Nah untuk pemakaian sendiri Itu kan yang usahkan diri sendiri Kalau untuk pengedar Itu untuk orang lain Itu harga Jadi bagaimana dia memperbaiki diri sendiri Itu yang utama Oke terima kasih Bang Sampai jumpa di video